Hai apa kabar kamu malam ini balik lagi dengan aku di coretan pitri tempatnya coret-coret segala isi hati kamu tahu enggak untuk sebagian orang entah itu introvert atau bukan menulis itu sesuatu yang menyenangkan dengan menulis walau cuman sekedar coret-coret bisa membuat beban sedikit berkurang karena enggak semua orang punya effort yang sesuai dengan yang kita harapkan responnya pasti beda-beda ada juga yang senang nulis puisi seperti yang pengen aku bahas malam ini puisi itu sebuah karya yang indah untuk mewakili perasaan seseorang ada yang request nih salah satu teman kita coba bawakan puisi karya Amel Amelia atau Bunda Nungki kamu tahu kan Amel Amelia gadis cantik mirip almarhumah Nika Ardila itu punya hobi menulis dan baca puisi Oke malam ini aku mau coba bacain puisi karya Amel Amelia dulu ya yang berjudul ingin menangis tak ada yang mengerti rasanya sakit sekali seperti ditusuk berkali-kali hati ini tak sadarkan diri merasa di ruangan yang gelap seperti di burung sesak rasanya sangat sepi sendirian ingin teriak keluarkan aku aku tak mau ada di dalam ruangan gelap ini sendiri aku mau seperti mereka memiliki sahabat yang selalu menopang satu sama lain kekasih yang bisa menerima sifat dan kekuranganku lalu mengapa aku dikurung ingin teriak rasanya ku dibuat bingung oleh orang-orang di sekitarku dan oleh diriku sendiri mengapa 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 di benaku banyak sekali pertanyaan yang ingin ku tanyakan untuk bumi dan langit wahai bumi yang dikelilingi banyak planet dan langit yang ditemani banyak bintang bantu aku aku mohon isi hatiku bercampur aduk seperti dibuat bingung oleh segala hal beri aku jawaban yang pasti wahai bumi dan langit yang baik hati aku tak mau menjadi gila tapi rasanya seperti menjadi gila ataukah itu hanya isi otak dan hati yang bingung karya amel amelia puisinya keren banget ya sukses terus buat amel amelia doa kami selalu menyertaimu tetap menjadi diri sendiri oke semoga baca puisi ini sedikit menghibur kamu semua ya sampai disini dulu podcast aku malam ini sampai jumpa di coretan fitri berikutnya salam selamat menikmati selamat menikmati